Allah bul'ilmi, untuk bersama-sama belajar mengenai sedikit tafsir Al-Quran yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Rayhanul Bahrain Hafizahullah Ta'ala. Maka dari itu bagi para pendengar sekalian marilah kita persiapkan diri kita, kita mohon pada Allah semoga kita bisa dimudahkan untuk mengambil pelajaran dan bisa dimudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Mungkin bagi para jamaah mohon bagi jamaah bisa meng-unmute, maksudnya meng-mute. Yang masih unmute mohon bisa di-mute sehingga tidak mengganggu jalannya kajian pada pagi hari ini. Yang masih share screen juga mohon di non-aktifkan dulu videonya. Videonya yang masih aktif mohon di non-aktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian pada pagi hari ini. Mungkin itu saja sedikit dari kami. Langsung saja marilah kita simak bersama-sama kajian pada pagi hari ini yang insya Allah akan dibersamai oleh beliau Ustadz Dr. Rayhanul Bahrain itu saja yang bisa kami sampaikan atas perhatian yang kami ucapkan jazakumulahul khairan. Kepada al-Ustadz kami persilahkan. Baiklah para peserta kajian, tafsir Indonesia bertauhid yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah SWT. Insya Allah kita pada pagi hari ini kita akan memulai belajar tafsir dan kita bersyukur kepada Allah SWT telah disampaikan di bulan Ramadan. Kita berdoa semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan karunia, semangat, berupa ilmu, berupa amal, keikhlasan agar kita bisa beramal dan dimudahkan dalam mencapai keridoan Allah SWT. Baiklah mungkin saya minta tolong kepada Mas Rafif di scroll ya. Buku petunjuknya ya di scroll mungkin. Kita masuk dulu di scroll dulu. Ya kita menggunakan yang Arab. Baiklah kita menggunakan yang bahasa Arab. Kemudian kepada para peserta, kepada para peserta sekalian, harap menyimak ya. Karena kita buku panduannya sudah saya terjemahkan. Yang bisa bahasa Arab silahkan buka teks Arabnya. Dan metode kita selalu insya Allah kita akan membacakan dulu, membacakan dulu Arab gundulnya. Dan kita jelaskan, kita terjemahkan, dan kita berusaha menjelaskan secara singkat ya. Karena ini kita belajar tafsir ringkas ya. Dan ini semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Shahrul Ramadan alladhi unzilafihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan sebagian ulama menjelaskan Ramadan itu sudah haknya Al-Quran. Setelah 11 bulan kita lalai, kita lupa. Dan salah satu bentuk kita mempelajari, bentuk kita memakmurkan Ramadan dengan Al-Quran itu adalah mempelajari tafsirnya. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar dibaca saja. Bukan dibaca, tetapi hudal linnasi wabayyinatim minal hudawal furqon. Tetapi merupakan petunjuk kebenaran yang membedakan antara hak dan yang batil, Al-Furqon. Jadi jangan sampai deh kita Al-Quran ini hanya dibaca saja. Setelah dibaca juga tidak paham gitu ya. Walaupun membacanya dapat pahala, Alhamdulillah. Tetapi jangan sampai tidak ada kemajuan. Ibaratnya Al-Quran ini kalamullah, ucapan Allah. Petunjuk agar kita selamat ya. Ibaratnya kita pergi di suatu tempat, tidak tahu daerah, ada peta. Kita punya peta, tapi tidak tahu cara baca petanya. Ini kan apa namanya, bisa kita bilang tidak bermakna. Oleh karena itu kita usahakan membaca tafsirnya. Kita berpuluh-puluh tahun, bisa jadi sudah 40-50 tahun, tidak tahu tafsir Al-Fatihah. Padahal kita baca minimal 17 kali sehari ya. Dan semoga dengan program ini kita bisa belajar tafsirnya. Walaupun secara ringkas, kita tahu poin-poinnya dan maksudnya ya. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Dan semoga ini bisa menjadi wasilah agar kita semakin husyuk sholat dan semakin paham. Dan dekat dengan Allah serta yang paling penting menjadi hujah nanti. Hujah di depan Allah SWT. Ketika kita diadili, ditanya, dihakimi dalam pengadilan seadil-adilnya. Kita pernah bilang, ya Allah saya pernah belajar tafsirmu. Semoga menjadi pengantar kepada amal. Dan kita belajar tafsir ya, penting. Karena definisi tafsir bayanu ma'ani Al-Quran. Kita mengetahui makna-makna Al-Quran. Dan ini merupakan ilmu yang paling mulia. Belajar. Khayrukum man ta'allam Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kalian yang paling mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Jadi bukan hanya mempelajari makharijul huruf, tahsin. Tetapi mempelajari tafsirnya. Justru ini yang paling penting. Tafsir artinya. Dan selama ini bisa jadi kita lalai. Kita lupa. Kita sibuk dengan fikih. Kita sibuk dengan fikih nikah. Fikih mu'amalah kontemporer. Kita sibuk dengan fikih bagaimana parenting islami. Kita sibuk dengan bagaimana nikah. Bagaimana bisnis sukses dan berkah. Ini semuanya Alhamdulillah bagus. Tetapi jangan sampai lupa dengan belajar tafsir. Dan seorang ulama besar yang banyak menulis buku. Bukunya sangat banyak dan sangat produktif. Yaitu Ibn Taymiyah. Di akhir hayat beliau. Di akhir hayat beliau. Beliau berkata. Wa nadimtu ala tadia'i akhtari awkoti fi goyri ma'ani al-Quran. Beliau mengatakan. Aku menyesal. Perhatikan. Nadimtu. Aku menyesal menghabiskan kebanyakan waktuku. Untuk selain mempelajari tafsir al-Quran. Jangan sampai kita ulama saja nyesal. Apalagi kita. Dan Alhamdulillah kita semoga dimudahkan sekarang. Sekarang kita mulai. Pertama. Tafsir suratul fatihah. Tafsir suratul fatihah. Dan kita menggunakan tafsir asa'di. Salah satu tafsir yang terkenal dengan ringkas. Dan semoga kita bisa memahami. Kita bahas dulu tentang al-fatihah sedikit. Al-fatihah ini artinya fatih pembuka. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama karena memang surat ini membuka Al-Quran. Yang kedua. Alasan yang kedua. Ada yang mengatakan. Karena surat yang pertama kali turun secara utuh. Karena surat-surat yang lain dia terpotong-potong. Nanti baru dilengkapi. Sebagaimana ayat pertama turun. Ekorok bismirob bikal ladhi kholak. Itu cuma lima ayat. Baru nanti disempurnakan. Sedangkan Al-Quran ini salah satu pendapat yang pertama kali turun secara utuh. Dan al-fatihah merupakan surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Makanya disebutkan disebut sebagai Umul Quran. Dalam beberapa dalil disebut dengan Umul Quran. Yaitu induknya. Artinya rujukan segala sesuatu. Dan kemuliaan Al-Fatihah juga ditunjukkan dalam hadith. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah til Kitab. Pembuka kitab yaitu Al-Fatihah. Dan terlalu banyak keutaman-keutaman Al-Fatihah yang lain. Intinya kita berusaha fokus membaca Al-Fatihah. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran. Yang pertama kali kita baca Al-Fatihah. Perbaiki bacaannya. Dan insya Allah Indonesia bertahid punya program. Memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Kemudian yang paling penting kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak. Sehingga para ulama mengatakan. Jangan sampai kita kedahuluan orang lain mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita. Minimal kalaupun tidak kedahuluan. Minimal kita pernah mengajarkan kepada mereka. Ayu na' bismillah. Alhamdulillah. Herubil alamin. Kita pernah mengajarkan. Artinya kita punya saham dalam mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak. Karena akan dibaca 17 kali seumur hidup minimal. Dan kita terus mendapatkan pahilanya. Jadi sekali lagi terutama ibu-ibu. Jangan sampai kedahuluan mengajarkan Al-Fatihah kepada anak. Kita saham paling besar seperti itu. Kemudian juga dalam surat Al-Fatihah ini sebelum kita buka. Dalam surat Al-Fatihah ini ada dialog dengan Allah. Jadi ternyata ketika kita baca Al-Fatihah ini ada semacam dialog dengan Allah. Dan ini disebut dalam hadis Qudsi. Dimana Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Saya membagi sholat antara aku dengan hambaku dua. Bagi hamba ketika dia minta. Ketika hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Allah Ta'ala Allah membalas. Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Ketika kita membaca Al-Rahmani rahim. Kalau Allah Ta'ala atna alaya abdi. Hambaku mengulangi pujian untukku. Jadi kita baca Al-Fatihah ini ternyata sedang dialog dengan Allah. Kemudian wa'idhqaula maliki yaumid din. Tadkala kita membaca maliki yaumid din. Allah berkata. Majadani rabbi. Majadani abdi. Hambaku mengagungkanku. Kemudian ketika kita mengatakan. Iya kana'budu wa iya kana'sta'in. Allah marotan fawadha ilaiya abdi. Hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Dan ketika kita mengatakan. Ihdinas sirotol mustaqim. Dan selanjutnya seterusnya. Allah berkata. Hadali abdi. Wali abdi masa'ala. Ini untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Jadi dengan kita mengetahui setiap kita membaca Al-Fatihah. Allah membalas. Ini semacam dialog dengan hamba. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baca Al-Fatihah itu enggak sembarangan. Ya Allah membaca. Allah membalas. Semoga dengan kita tahu kita tambah khusyuk. Kemudian kita lanjutkan. Kita baca lagi ya. Bismillah. Kita kembali ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ya pokoknya ya. Ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yaitu aku memulai dengan membaca nama Allah Ta'ala. Liana lafz ismin mufrodun mudofun. Karena lafz isim ini mufrod dan mudof. Ini istilah bahasa Arafia. Tunggal dan disandarkan. Faya'ummu jami'al asma'il husna. Maka dia mencakup semua asma'ul husna. Karena kalau kita belajar ilmu usul fikih, mufrat mudof ini menunjukkan umum. Ini belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena tafsir Al-Quran itu sangat identik dengan bahasa Arab. Jadi kalau pengen punya modal bisa tafsir, harus belajar bahasa Arab. Makanya sangat sulit. Saya katakan cukup sulit. Tidak punya modal bahasa Arab, kemudian berani menafsirkan Al-Quran. Atau berani menjelaskan panjang lebar. Artinya panjang lebar maksudnya dengan detail. Jadi kita lanjutkan yang itu. Kita lanjut kemudian Allah. وَهُوَ مَأْلُهُ الْمَعْبُدِ Yaitu yang ma'luh yang diibadahi dan ma'bud yang disembah. أَلْمُسْتَحِقُ لِإِفْرَوْدِهِ دِلْإِبَادَةِ Yang berhak ditunggalkan dalam ibadah. لِمَا اِتَّصَفَابِهِ مِنَا سِفَاتِ الْأُلُّهِيَةِ Karena Allah bersifat dengan sifat uluhiyah. وَهِيَا سِفَاتُ الْكَمَلِ Yang merupakan sifat kesempurnaan. Kemudian. الرحمن الرحيم اسماني دللاني Dua isim yang menunjukkan. Dua kata benda yang menunjukkan. أَلَا أَنَّهُ تَعَالَا Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ذُرْرْحْمَةِ الْوَاسِعَةِ Memiliki rahmat yang luas. Al-Azimah yang besar. Yaitu pada kata-kata rohman. Karena rohman itu bermakna rahmat yang luas. Bahkan orang kafir, orang non-muslim Juga dikasih nikmat oleh Allah. Dikasih makan. Dikasih kebahagiaan mereka. Dikasih kebahagiaan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang non-muslim. Padahal mereka sudah berkhianat. Allah ciptakan. Allah kasih. Eh, enggak nyembah Allah. Ibaratnya kita ada orang terlantar. Kita bantu. Kita kasih makan. Kita sekolahkan. Setelah sukses. Eh, dia pura-pura enggak kenal kita. Ini kan keterlaluan banget. Kemudian. وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Yang dia mencakup segala sesuatu. وَأَمَّتْ كُلَّ حَيِّن Mencakup semua yang hidup. كَتَبَحَا لِلْمُتَّقِينَ مُتَّبِعِينَ لِأَمْبِيَئِهِ وَرُسُولِهِ Yang Allah tetapkan bagi orang yang bertakwa. Yang mengikuti jalan rusul. Dan para nabi. فَأَوْلَئِ لَهُمُ الرَّحْمَةُ الْمُتَّلَقَةُ Mereka mendapatkan rahmat secara umum. وَمَنْ عَدَهُمْ فَلَهُ نَسِبٌ مِنْهَا Dan selain ini. Masing-masing ada nasib. Bagiannya masing-masing. Kita lanjut coba mas Rafi di next. Kita baca dulu ya. فَاِقْلَمْ أَنَّ مِنَ الْقَوَاِدِ الْمُتَّفَقِيْ عَلَيْهِ Ketahuilah bahwasannya di antara keedah yang disepakati. بَيْنَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَإِمَّةِهَا Di antara salafnya umat ini dan imam-imamnya. الْإِمَا رُبِ أَسْمَا إِلَّهِ وَسِفَاتِهِ Beriman dengan nama Allah dan sifatnya. وَأَحْكَمُ السِّفَاتِ Dan hukum-hukum yang terkait dengan nama Allah. Ini penting kita mengetahui nama-nama Allah, Al-Husna semuanya. Dan kita mempelajarinya sehingga lebih dekat dengan Allah. Kenapa kita tidak dekat dengan Allah, tidak merasa dekat? Karena kita tidak pelajari asma' wa sifat. Hanya tahu saja tapi tidak mempelajari kandungan-kandungan di dalamnya. فَيُؤْمِنُوا نَمَثَلَانِ Misalnya kita beriman, بِأَنَّهُ رَحْمَنُ رَحِيمُ Yaitu ذُرْ رَحْمَةِ اللَّتِ إِتْتَصَفَى بِهَا Yang kita beriman dengan Allah bersifat. مُتَعَلْ لِكَتُو بِالْمَرْحُمُ Yang terkait dengan marhum orang yang dirahmati. مَكَ فَنِعَمُوا كُلُّهَا Ni'mat semuanya, segala macam ni'mat. أَثَرٌ مِنْ أَثَرِ رَحْمَتِهِ Karena ini termasuk asar dari asar-asar dampak rahmatnya Allah. Semua ni'mat ini karena rahmat Allah. وَهَكَذَا فِي سَيْرِ الْأَصْمَةِ Demikian juga keedahnya dalam berbagai macam nama. يُكَلُفِي الْعَلِيمُ Dikatakan bagi seorang yang alim. Dikatakan dalam nama Allah yang alim. Maksudnya, إِنَّهُ عَلِيمٌ ذُوْ عِلْمٍ Allah itu maha mengetahui dan punya ilmu. Maka konsekuensinya, يَعْلَمُ بِهِ كُلَّ شَيْءٍ Mengetahui semuanya. قَدِرٌ مَهَا بَرْقُوَسَا ذُوْ قُدْرَوْتِينَ مَهَا مَمْPUNYَي كُدْرَوْا Kehendak dan kemampuan يَقْدِرُوْ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ Yang dia menguasai atas segala sesuatu. Ini kita jelaskan sedikit. Tafsirnya kita berikan tambahan penjelasan. Tafsir ini. Tentang bismillahirrohmanirrohim Kita tambahkan penjelasan sedikit. Bismillah ini pertama Maksudnya adalah bismillah dengan nama Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab Di situ ada fi'il yang mahzub. Fi'il yang disembunyikan. Agar lebih umum. Sehingga maksudnya contohnya Kalau kita makan Kita bilang bismillah Itu maksudnya bismillah akulu Bismillah saya makan. Kalau kita mulai menulis Kita bilang bismillah Maka itu maksudnya bismillah aktubu Maksudnya artinya bismillah itu Ba'nya adalah ba' untuk isti'anah. Ba' meminta bantuan. Jadi kita meminta pertolongan dengan nama Allah Seolah-olah kita ngomong bismillah itu ketika makan Bismillah ya Allah Aku memohon pertolongan kepadamu untuk bisa makan Ya Allah aku memohon kepadamu agar aku bisa menulis Aku memohon pertolongan kepadamu agar aku bisa membaca Al-Quran Dan kemudian nama Allah didahulukan Harusnya kan Akro'u bismillah Aktubu bismillah Harusnya begitu. Tetapi dalam Al-Quran didahulukan nama Allah Bismillah Allah duluan Ini menunjukkan bahwasannya Nama Allah disebutkan duluan karena pertama untuk Tabarruq Karena dalam lafaz bahasa Arab itu harusnya Saya menulis dengan izin Allah Kan begitu kita kan Kalau dalam bahasa Indonesia Saya menulis Dengan meminta pertolongan Allah Nah tetapi ini seolah-olah dibalik di awal Dengan memohon pertolongan Allah Aku menulis Jadi istilahnya disebutkan di awal dulu Pertama untuk Tabarruq Sebut Allah dulu Kemudian yang kedua Apa namanya Untuk menunjukkan Penekanan Artinya aku dengan nama Allah Inilah hebatnya Al-Quran Jadi salah satu Kesetimauan Al-Quran itu Ternyata susunannya itu loh Susunannya indah Dan itu ada maknanya semuanya Kenapa begini Kenapa diatur begini Kenapa di depan Kenapa di tengah Itu ternyata ada makna semua Ini keajaiban Al-Quran Yang kita harus tahu Seperti itu Nah kemudian kita tambahkan sedikit penjelasannya Apakah bismillah ini Bagian dari Al-Fatihah atau tidak Ini ada ikhtilaf ulama Apakah bismillah ini Bagian dari Al-Fatihah Yang pertama Para ulama sepakat Bismillah itu Bagian dari Al-Quran Ini sepakat Kenapa? Karena ada dalam surat An-Naml ayat 30 Innahu min Sulaimana Wa innahu bismillahirrohmanirrohim Sesungguhnya surat ini Dari Sulaiman Dan sesungguhnya dia Di atasnya Bismillahirrohmanirrohim Jadi Dan ini Dalam ayat ini Ada Sunnah Sunnah menulis surat Dengan bismillah Dengan nama Allah Jadi banyak Rasulullah S.A.W. membuat surat Menulis perjanjian Depannya bismillah Ini sunnahnya Bagaimana dengan Whatsapp Menulis Whatsapp Bismillah atau Assalamualaikum Dan ini Dalam hal ini Berlapang-lapang Untuk Whatsapp Untuk ini ya Bismillah atau Assalamualaikum itu berlapang-lapang Enggak usah terlalu Dipermasalahkan Dan Apakah dia bagian Dari bismillah Apa tidak Sebagian ulama Berpendapat Bahwasannya Bismillah itu Bukan bagian Bukan bagian dari Al-Fatihah Saya ulangi Sebagian ulama Berpendapat Bismillah Bukan dari Al-Fatihah Kenapa? Karena Berdasarkan Hadis yang kita baca tadi Hadis yang kita baca Tentang dialog Allah dengan Hamba Jadi ketika kita Membaca Al-Fatihah Allah akan menjawab Dan dalam hadis tersebut Yang disebutkan Pertama kali Alhamdulillah Jadi hadis tersebut Dialog kita dengan Allah Itu memulainya Alhamdulillah Dan Allah jawab Mulai dari Alhamdulillah Bukan bismillah Nah sehingga Beberapa ulama Mengatakan Bismillah Bukan bagian dari Al-Quran Dan dalil yang lainnya Bahwasannya Setiap Surat Dimulai dengan Bismillah Sehingga Al-Fatihah itu Dimulai dengan Bismillah Kenapa? Karena semua sumrat Dimulai dengan Bismillah Bukan Al-Fatihah saja Nah tetapi Yang paling penting Bahwasannya Ini bukan Suatu hal yang Terlalu dipermasalahkan Artinya Sudah ini sekedar Ini adalah Wawasan Wawasan kita Terkait dengan Ilmu juga Dan sebagian Al-Quran Indonesia itu Menuliskan Bismillah Ayat pertama Dan kalau ada yang Mengatakan Sabu'ul mahtani Tujuh ayat Jadi yang dia ulang-ulang Memang tujuh ayat Tetapi para ulama yang Mengatakan Bismillah Bukan bagian Dari Al-Quran Sabu'ul mahtani itu Ayat terakhir Dibagi dua Nah itu Satu Goiril makdub Itu dua Ya seperti itu Intinya ini Ikhtilah mu'tabar Ini sekedar Informasi Supaya nanti Kalau ada yang bahas Ya nggak usah Terlalu dipermasalahkan Begitu ya Oke Kita lanjut Kemudian Kita Kita lanjutkan Sedikit Ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita kembali Kepada kitab Alhamdulillah Adalah pujian bagi Allah Bisifatil kamal Dengan sifat yang sempurna Dengan perbuatan Allah Yang seputar Antara Bainal fadli Wal adli Karena perbuatan Allah Itu pasti ada Keutaman Dan keadilan Falahul hamdul kamilu Bagi Allah Pujian seluruhnya Bijami'il wujuh Dari semua sisi Ya Mas Raffi Tolong di Share Di next lagi Ya Kemudian Rabbil Alamin Rabb Wahuwa murabbi Ya ini disebut dengan Rabb Rabb itu maksudnya Murabbi Jami'il alam Murabbi Dan maksudnya Murabbi adalah Yang pertama Menciptakan Kemudian memberikan ilmu Dan Menjaga Serta mengatur Itu maksudnya Murabbi Ya jadi bukan Maksudnya Murabbi Orang apa namanya Murabbi Apa ya Murabbi liko Atau murabbi Apa namanya Calon Ini yang mencarikan Jodoh bukan ya Jadi murabbi itu Maksudnya pertama Allah ciptakan Kemudian Allah beri Rizki Baru Allah atur Semuanya Ini maksudnya Murabbi Wahuwa murabbi Jami'il alam Ya mengatur semua alam Ya dan ini ada Alamin dan Allah Gunakan Jama'at Muzakar Salim Nah ini bahasa Arab lagi ya Jama'at Muzakar Salim Menunjukkan ini Apalah Untuk alam Termasuk orang Yang hidup juga ya Jin manusia Malaikat Ya alamin Dan alam ini artinya Secara bahasa Artinya tanda Alam Ya alam itu tanda Kenapa ini Bahwasannya Semuanya ada tanda-tandanya Menunjukkan tanda Kebesaran Allah Wahua Man siwallah Ya dan semua Selain Allah Jadi Definisi makhluk Secara syariat adalah Kulu man siwallah Jadi definisi makhluk Ketika disebutkan makhluk Ya dalam syariat itu Maksudnya semua Selain Allah Makhluk Kalau bahasa Indonesia Makhluk kan yang Bernyawa aja ya Tetapi dalam bahasa Dalam syariat Makhluk itu Kulu man siwallah Semua selain Allah Itu makhluk Bihalkihi iyahum Karena Allah Yang ciptakan mereka Wa i'dadihim lahum Wa i'dadihim lahumul ayat Allah siapkan Ayat-ayat Tanda-tanda Wa in'amihi alayhim Allah berikan ni'mat Wa ni'amul Bin ni'amil azimati Dengan ni'mat yang besar Allati Lau faqaduha Kalau kita gak dapat ni'mat ini Lam yakun lahumul baqo Maka kita gak akan Tersisa Bisa tinggal Maka Dan apapun ni'mat Ni'mat dari Ni'mat itu Pasti dari Allah Dan Allah yang mendidik kita Memberikan ilmu Kepada kita Dan ini ada dua macam Nau'ani amatun Wa khasatun Tarbiah Allah ada dua Yang umum dan khusus Yang umum Ya Allah ciptakan mahluk Wa razaqahum Wa razaqahum Dan Allah berikan Wa rizkuhum Dan Allah berikan rizki Wa hidayatuhum Allah berikan hidayah Lima fihi Masolihihum Untuk kemaslahatan kita Allati fiha Baqo'um fi dunia Dan inilah yang membuat kita Bertahan Baqo' di dunia ini Sedangkan Tarbiah yang Al-khasatu Tarbiatuhu li awliya'ihi Allah berikan ilmu Dan didikan Kepada awliya Wali-wali Ya Dan definisi Wali Allah itu adalah Orang yang istiqomah Di jalannya Jadi Kalau kita itu kan Wali kan bisa terbang Wali bisa jalan Di air Gitu ya Enggak Definisi yang benar Tentang wali Orang yang istiqomah Di jalannya Maka Allah didik mereka Kasih ilmu Allah Tarbiah mereka Dengan iman Allah berikan taufiq Allah sempurnakan Allah cegah Dari berbagai macam Yang bisa memalingkan mereka Dari iman Dan Allah Cegah dari Berbagai macam Penghalang-penghalang Yang bisa menghalangi Bainahum Wabainahu Antara mereka Dan Allah Oke Di next Mas Raffi Ya Wahakikatuhu Dan hakikatnya Adalah Tarbiah Taufiq Yaitu Memberikan Tarbiah Secara Taufiq Likulli khairin Untuk kebaikan Dan menjaga Dari keburukan Ya ini yang Tarbiah Allah Yang baik Yaitu Menjaga Memberikan Taufiq Beramal Dimudahkan Ikut beramal Itu Contohnya Misalnya Tiba-tiba Kita diketuk Hati kita Kemudian Dimudahkan Untuk bergabung Belajar Tafsir Ini Taufiq Taufiq Tiba-tiba Hati kita diketuk Pengen Belajar Tafsir Kemudian Kita dimudahkan Digerakkan Disuruh daftar Itu Taufiq Sangat sedikit Yang dapat Taufiq Seperti ini Sangat sedikit Sedikit sekali Kita beruntung Makanya Pengen belajar Agama Kemudian Kita sambut Ini luar biasa Dan Bisa Mudah Semoga Maksud ini Inilah Rahasia Dimana Banyak Para nabi Itu berdoa Dengan Lafaz Makanya Kalau kita doa Rabbana Robbi Rabbana Robbi Ini maksudnya Agar Diterbiah Fainnama Talibahum Karena permohonan mereka Kullaha Semuanya Dakhilatun Tahtarububiatil Khawasah Termasuk Dalam Rubbi Allah yang khusus Allah itu sendiri Menciptakan Mengatur Dengan Allah memberikan Ni'mat Dan kesempurnaan Gina Kekayaan Allah Dan Menunjukkan Kesempurnaan Fakirnya Butuhnya Alamin Ilaihi Kepada Allah Dari Sisi Dan Sudut Pandang Kita lanjutkan Tafsir yang ini Sedikit Tentang Alhamdulillah Ini Kita berikan Tafsir Tambahan Sedikit Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Pertama Allah sebutkan Alhamdu Alhamdu Jadi Dalam bahasa Arab Itu ada Tiga Ada tiga Bentuk pujian Pertama Alhamdu Yang kedua Adalah Al-Madah Yang ketiga Athanah Dan Allah Pilih Alhamdu Karena Alhamdu Ini adalah Ini hebatnya Bahasa Arab Makanya Kita belajar Bahasa Arab Jadi Bahasa Arab Itu Banyak Ungkapan Banyak Kata-kata Paling Banyak Kosa-katanya Seluruh Bahasa Dunia Dan Ada Tiga Bentuk Pujian Alhamdu Al-Madahu Sama Athanah Dan Allah Gunakan Alhamdu Karena Memang Ini Ungkapan Untuk Rasa Cinta Plus Ta'zim Pengagungan Sedangkan Madah Itu Rasa Cinta Pujian Tapi Belum Tentu Mengagungkan Makanya Bahasa Arab Penjilat Itu Madihin Madih Madah Itu Bahasa Arab Penjilat Dia Memuji-muji Tapi Tidak Mengagungkan Sekedar Menjilat Seperti itu Ini Hebat Bahasa 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 Arap Dan Kemudian Ada Alhamdu Menggunakan Aliflam Istigro Ini Bahasa Arab Artinya Menunjukkan Seluruh Pujian Untuk Allah S.W.T. Baik Kita lanjutkan Kemudian Maliki Yaumid Din Kita Bacakan Dulu Maliki Yaumid Din Al-Malik Kita Terjemahkan Maliki Yaumid Din Maksudnya Raja Atau Pemilik Yaumid Hari Pembalasan Nanti Malik Yang bersifat Dengan Sifat Malik Yang diantara Dampak Artinya Pengaruh Raja Itu Dia Bisa Memerintahkan Bisa Melarang Dia Bisa Memberikan Balasan Pahala Dan Bisa Memberikan Hukuman Bahasa Orang Raja Bebas Memang Begitu Dan Dia Melakukan Apa Saja Dalam Kerajaan Dengan Segala Macam Bentuk Perbuatan Terserah Dia Termasuk Raja Pada Hari Din Hari Pembalasan Wahua Yaumun Kita lanjut Mas Raffi Next Wahua Yaumul Kiamah Yang dimaksud Dengan Ad-din Itu artinya Kiamah Jadi Ad-din Itu bisa Ada dua Makna Pertama Agama Yang kedua Pembalasan Makanya Ada Ungkapan Bahasa Arap Sebagaimana Engkau Melakukan Itulah Engkau Dibalas Jadi Din Ini bukan Agama Dari sini Tapi Artinya Hari Pembalasan Hari Hisap Ya Maka Yaumun Yudanun Nasu Fihi Bi'a Malihim Hari Dimana Manusia Dibalas Dengan Perbuatannya Khairuha Wasyarruha Yang baik Dan yang buruk Lianna Fidhali Kali Yawmi Pada hari Itu Yadharu Likhulki Tama Madhuhur Akan Nampak Bagi Semua Makhluk Dengan Kesempurnaan Penampakan Semoga Kita Dilindungi Oleh Allah S.W.T Karena Semua Amal Kita Ditampakkan Bahkan Tiap Detik Tiap Waktu Tiap Saat Itu Akan Ditampakkan Bahkan Kaki Tangan Itu Akan Bersaksi Mulut Ditutup Dan Semua Bersaksi Dan Semoga Kita Dilindungi Oleh Allah S.W.T Hari-hari Yang Menegangkan Hari-hari Yang Mengerikan Atau Mencekam Saat Itu Kita Akan Diadili Seadil-adilnya Ditanya Oleh Allah S.W.T Allah Tidak Ditanya Tapi Kita Yang Ditanya Kesempurnaan Kerajaan Keadilan Dan Hikmah Dan Putusnya Semua Raja Dari Makhluk Sampai-sampai Pada Hari Itu Sama Semuanya Al-Muluk Para Raja Para Rakyat Para Hamba Dan Orang Yang Merdeka Itu Sama Semua Status Semuanya Itu Akan Mengagungkan Kebesarannya Tunduk Dengan Izzah Kebesaran Allah Menunggu Semuanya Akan Dibalas Mengharapkan Pahala Allah Semuanya Berharap Pahala Saat Itu Hari Dimana Tidak Bermanfaat Harta Anak-anak Tidak Ada Manfaat Kecuali Yang Kembali Kepada Allah Dengan Hati Yang Selamat Takut Dengan Iqab Allah Semua Takut Nabi Aja Takut Nabi Aja Takut Ini Kisah Yang Panjang Di Padang Mahsyar Nanti Kita Akan Kepara Nabi Minta Syafaat Kita Nabi Adam Minta Syafaat Nabi Adam Bilang Saya Takut Sama Tidak Berani Saya Saya Dulu Pernah Berdosa Pergi Kamu Ke Nabi Nuh Kemudian Manusia Ke Nabi Nuh Saya Takut Sama Allah Dulu Saya Begini Nabi Aja Takut Allah Tunjukkan Kebesarannya Karena Saat Itulah Allah Tunjukkan Kebesaran Kalau Di Kalau Memang LBGT Dilaknat Tolong Datangkan Azab Nantang Allah Di dunia Begini Nanti Di akhirat Baru Taurasa Sekarang Nabi Aja Takut Allah Khususkan Dengan Menyebutkan Allah Ini Menghususkan Maksudnya Menyebutkan Malik Yomid Yaitu Maksudnya Allah Juga Malik Yomid Dan Hari-hari Yang lain Juga Allah Raja Bukan Hanya Yomid Dinn Saja Tapi Allah Khususkan Maksudnya Untuk Menekankan Agar Kita Nanti Ingat-ingat Ketika Baca Al-Fatihah Kita Akan Kembali Nanti Kembali Sehingga Allah Sebutkan Di Padang Masyar Mana Para Raja Dulu Mana Para Sultan Mana Para Orang-orang Sombong Dulu Saya Penguasa Hari Malik Kemudian Kita Tambahkan Ini Sedikit Disitu Ada Tulisannya Malik Panjang Panjang Manya Ada yang Pendek Jadi Malik Yomid Ini Ada Dua Cara Baca Malik Yomid Yang Kedua Malik Yomid Satunya Panjang Manya Satunya Pendek Dua-duanya Boleh Memang Ada Dua Cara Baca Makanya Jangan Kaget Nanti Kalau Ada Imam Yang Membaca Pendek Kenapa Karena Memang Ada Dua Riwayat Bacaan Dan Dua-dua Artinya Hampir Sama Kalau Malik Itu Artinya Yang Memiliki Malik Memiliki Tapi Kalau Malik Pendek Artinya Menguasai Atau Merajai Sama Kurang Lebih Memang Ada Dua Bacaan Seperti Itu Kita Lanjut Mas Rafi E Halo, cek, bismillah. Bismillah, Ustaz. Mungkin ada sedikit gangguan, kita tunggu bersama. Terima kasih. Alhamdulillah sudah kembali lagi, setiap tekan. Mohon maaf ya, tadi putus sebentar. Tolong di next, Mas Raffi. Penampilannya di next. Slidenya ini, ya oke, di next. Lianna takdimah maf'ulil bih, karena mendahulukan maf'ul bih, yufidul hasro, memberikan manfa'a, memberikan makna penghususan. Wahuwa ithbatul hukmi wal maf'kuri wa naf'yihi ama'adah. Dalam bahasa Arab ada namanya takdimun maf'ul bih, jadi iyaka itu maf'ul bih. Kalau didahulukan itu yufidul hasro memberikan makna pembatasan. Ini bahasa Arab lagi ya. Tapi enggak maksudnya adalah sehingga terjemahnya hanya. Karena kalau kita bilang na'buduka nasta'inuka itu kami menyembah kepadamu. Tapi bisa jadi kami menyembah kepada yang lain. Tapi kalau kita mengatakan iyaka, maka tafsirnya adalah hanya. Seolah-olah mengatakan kami menyembah kepadamu, kami enggak menyembah yang lain sepadamu. Begitu juga isti'anah. Maka takdimul ibadah alal isti'anah mimba bitakdimil amia alal khos. Mendahulukan ibadah daripada isti'anah, itu adalah mendahulukan yang umum daripada yang khusus. Dan ikhtimaman bitakdimihakihi. Dan perhatian terhadap mengutamakan hak Allah ta'ala anhaqi abdihi. Karena ibadah Allah, sedangkan isti'anah itu kita meminta pertolongan ibadah untuk kita. Ibadah adalah ungkapan yang mencakup semua yang Allah suka dan ridho. Minal a'mali, dari amal, akf'ali, aku'ali perkataan, zohirati wal batinah. Zohir dan batin. Jadi ini pengertian ibadah. Karena ibadah itu ada dua, ibadah mahdoh dan goyru mahdoh. Ibadah murni, sholat, puasa, sedangkan goyru mahdoh seperti bekerja. Banyak yang mengatakan bekerja itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah ibadah maksudnya ini. Ya wal isti'anatuhu wal i'timadu allallah. Bersandar kepada Allah fi jalwi'l manafi' Mendantakan manfaat wa daftil madhor dan menghilangkan keburukan ma'athikotibihi fi tahsili dhalika. Dan bersama keyakinan kita bisa mencapainya. Oke, the next lagi. Mas Rafi, minta tolong. The next. Ya. Wal qiyamu bil ibadatillahi wal isti'anati bihima wa huwa wasilatul lisa'adati al-abadiyah. Ibadah dan isti'anah itu wasilah an-najah tu minjami isyurur. Dan selamat dari keburukan. Kenapa? Karena kita ibadah. Ya ibadah itu poinnya adalah kita ibadah dan minta tolong kepada Allah. Innamatakunul ibadatu ibadatan. Ya ibadah itu disebut ibadah apabila idha kanat makhudatan an rasulillah s.a.w. Apabila diambil dari rasulullah s.a.w. Maksudan dan bermaksud biha wajah Allah. Jadi syarat ibadah itu diterima. Pertama, ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kita mengikuti cara rasulullah s.a.w. Jadi walaupun banyak yang ikhlas tapi caranya tidak sesuai dengan rasulullah s.a.w. Tidak keterima. Sehingga katanya ulama niat baik saja tidak cukup. Harus caranya yang benar. Kemudian terkait dengan ayat ini. Kita tambahkan sedikit. Maksud dari iya kanat budu wa iya kanasta'an itu adalah supaya kita tidak sombong. Jadi untuk ibadah saja kita minta tolong kepada Allah. Untuk ibadah kita minta tolong. Ya Allah mudahkan aku ngaji. Ya Allah mudahkan aku sedekah. Kenapa untuk ibadah saja kita minta tolong? Supaya kita merasa tidak sombong. Sudah beribadah banyak. Dan tidak merasa berjasa dalam agama Allah. Akhirnya kita kan. Karena kita minta tolong sama Allah. Supaya bisa berjasa. Karena kadang-kadang kita ada godaan ya. Gara-gara saya nih. Da'wah di sini berjalan. Gara-gara saya. Saya yang bangun masjid ini. Saya yang mulai da'wah ini. Merasa berjasa dalam da'wah. Padahal kita sudah minta tolong sama Allah. Ya mununa alai ka'an aslamu kulla tamuna alai islamakum. Janganlah engkau merasa berjasa dengan keislamanmu. Janganlah engkau merasa berjasa dengan keislamanmu. Tetapi Allah lah yang memberikan nikmat kalian dalam Islam. Seperti itu. Oke kita lanjutkan. Ayat yang terakhir. Ini yang terakhir. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkan dan berikan kami petunjuk. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang terang-benderang. Terang-benderang. Banyak ya. Karena agama-agama lain sebenarnya gak logis. Tiga dalam satu. Satu dalam tiga gak logis. Nah ya Islam jelas sudah nih. Al-Musilu yang mengantarkan ilallahi kepada Allah. Wa ila jannatihi kepada surganya. Wa huwa ma'rifatul haqi wal amalu bihi. Yaitu mengetahui yang benar. Dan kita dimudahkan beramal. Yang penting beramal. Dan hidayah menuju sirot. Luzumu dinil Islam. Yaitu dengan istiqomah dalam agama Islam. Dan meninggalkan agama lain yang selain Islam. Oke di next. Di next. Ya wal hidayah tu fi sirot. Hidayah menuju jalan ini. Tashmalul hidayah tali jami'id tafasili dini. Yaitu hidayah menuju tafasil. Rincian-rincian dalam agama. Jadi kita jangan sampai beragama umum saja. Sekedar tahu. Tapi kita berusaha memahami secara rinci. Kalau bisa. Ilman wa amalan. Baik secara ilmu dan amal. Dan yang dimaksud dengan jalan. Di sini ada jalan yang lurus maksudnya. Sirot al-Mustaqim ini jalan yang lurus. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan sirot. Ini adalah hidayah. Dan hidayah ini ada dua. Pertama hidayah ilmi wal irsyad. Yang kedua hidayah taufiq wal amal. Nah yang dimaksud dengan hidayah di sini. Hidayah taufiq. Dan yang bisa memberikan hidayah taufiq. Hanya Allah. Sedangkan hidayah ilmu wal bayan. Itu kita bisa memberikan hidayah ilmu wal bayan. Sebagaimana ayat Al-Quran. Allah berkata kepada Nabi SAW. Wa inna kala tahdi ila sirotim mustaqim. Wahai Muhammad. Engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Itu maksudnya hidayah ilmu dan bayan. Menjelaskan. Kita itu seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan hidayah di sini. Ihdina itu hidayah taufiq. Kita tidak bisa memilih ini. Ini hak priogatif Allah. Contohnya Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah taufiq kepada pamannya Abu Talib. Yang banyak membantu Islam. Tidak bisa memberikan hidayah. Makanya dibilang. Wahai Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Itu maksudnya hidayah taufiq. Ini yang kita minta dalam ayat ini. Kita lanjut. Ayat yang terakhir. Orang-orang soleh. Ini jalan-jalan mereka semua dapat nikmat luar biasa dari Allah. Ketenangan jiwa. Ketenangan hati ini yang kita cari. Kenapa ini kita banyak orang dapat harta. Ini kaya. Terkenal. Tidak tenang. Buat apa hidupnya begitu? Goy ris sirotil makdubi alaihim. Bukan jalan makdub. Alaihim siapa? Ini ada tafsirnya ya. Jadi makdubi alaihim. Tafsirnya adalah. Alladzina araful haq. Yang mengetahui kebenaran. Tapi tarokuhu. Tapi dia meninggalkan. Jadi makdub ini tahu kebenaran. Dia tahu ini benar. Tapi tidak terima. Dan tidak jalani. Kal Yahudi wanahwihim. Orang Yahudi dan ismisal Yahudi ini. Karena Yahudi ini tahu kebenaran. Tahu kebenaran. Bahkan orang Yahudi ini tahu bahwasannya Rasulullah SAW itu Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi saat itu mengenal Nabi sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Kalau mengenal anak kita kan tahu. Ini begini. Anak ini begini. Dia punya taylalat di sini. Kita tahu anak kita. Nah orang Yahudi itu tahu Nabi SAW itu adalah Nabi sebagaimana mengenal anak mereka. Bahkan orang Yahudi itu Bani Kurezo, Bani Kunaiko, Bani Naldir itu jauh-jauh dari Syam. Mereka hijroh ke Madinah. Karena ayat-ayat mereka mengatakan bahwasannya akan ada Nabi akhir zaman keluar di Madinah. Yang tandanya berada di kota sebelah sini dan kota ini diapit oleh dua bebatuan hitam yang besar. Dan mereka sudah tahu Madinah. Karena orang Yahudi itu aslinya di Syam, di Palestina. Ya nggak ada di Arab. Tapi kenapa banyak Yahudi di Madinah, ya suku-sukunya. Karena mereka tahu di sini akan keluar Nabi. Dan setiap orang Yahudi. Dan kenapa orang Madinah saat itu lebih mudah menerima Islam. Karena ini orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini setiap mereka berkelahi, debat dengan orang Madinah. Dia mengatakan awas ya. Sementara lagi keluar Nabi dari orang Yahudi. Kalau nanti kalian semua sih habisi. Nah orang Madinah terlalu sering dengar berita seperti ini. Sering dengar ancaman dari Yahudi awas ya. Kalau kalian macam-macam lagi. Sementara lagi keluar Nabi nih. Dari kita. Awas ya. Kalian kita habisi. Nah salah satu yang menyebabkan orang Madinah gampang keterima Islam saat itu. Karena sering mendengar ya. Cuit-cuitan dari orang Yahudi seperti itu. Ini orang Yahudi ya. Kemudian. Surat ini dengan ringkasnya. Kita lanjutkan. Jalannya orang yang sesat. Dia orang bodoh. Gak tahu. Di atas kejahilan dan kesesatan. Seperti Nasrani. Mereka banyak mengganti-ganti ayat. Atau sejenis mereka. Fahazihi suratu ala ijazihi. Ijazihi. Dengan seringkasnya. Kodit tahwat. Ala ma lam tahwi alaihi suratun min suratil Qur'an. Surat Al-Fatihah ringkas. Dia mengandung surat-surat. Ijin apa namanya. Kandungan-kandungan yang tidak ada pada surat yang lain. Kita lanjut Mas Raffi. Yang terakhir. Di next. Fathodam manat anwa at-tawhidah salasah. Mengandung tawhid yang tiga. Tawhidul Rububiyyah. Wa yukhazu min kawli ta'ala Rabbil Alamin. Ada tawhid Rububiyyah. Dari kataan Rabbil Alamin. Wa ta'udin uluhiyyah. Wa huwa ifradullah bil ibadati. Yukhazu min lafzin Allah. Min kawlihi iya kana buduwa iya kana stahin. Dan tawhidul asma'i wa sifat. Wa huwa isbatu sifatil kamalillahi ta'ala. Menegakkan adanya isbat sifat Allah. Allati asbataha li nafsihi. Allah tetapkan untuk dirinya. Asbataha lahu rasuluhu. Dan rasulnya juga menetapkan. Min guairi ta'tilin wala tamsilin wala tashbih. Ini insya Allah kita jelaskan di lain kesempatan. Tentang asma sifat. Wa quddala ala dhalika lafzun. Alhamdu kamata quddama. Ini disebutkan dengan lafaz alhamdu. Mungkin demikian ya. Tafsir kit kajian tafsir kita pada kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah ya mohon maaf. Waktunya agak lebih sedikit. Karena tafsir al-fatihah agak panjang. Yang bagi tidak sempat. Yang ada urusan kerjaan. Nanti bisa kejar lewat rekaman sisanya. Dan insya Allah untuk pertama selanjutnya untuk besok. Demikian tafsir surat al-fatihah. Semoga sekali lagi kita memohon kepada Allah. Semoga kita ikhlas. Semoga kita ikhlas. Kita pelajari. Kita tambah ikhlas kepada Allah. Tambah husu. Kita berdoa kepada Allah. Dan yang paling penting kita bisa mengamalkan. Ini yang paling penting ya. Kita amalkan. Dan kita menjadi hujah di depan Allah. Ya mungkin demikian Mas Rafif. Dan ada pengumuman insya Allah pada hari ketiga. Pada hari ketiga akan ada kuis. Ya akan ada kuis. Jadi bukan hanya ujian akhir. Akan ada kuis. Silahkan simak. Dan insya Allah yang paling tinggi dan tersingkat menjawab. Akan ada hadiah dari saya pribadi. Kita kirimkan langsung dengan ongkir gratis insya Allah. Mungkin demikian Mas Rafif ya. Insya Allah saya kembalikan kepada Mas Rafif ya. Padahal. Nah Mas. Ustaz jazaballahu khairan atas ilmu dan faidah yang sudah Ustaz sampaikan. Masya Allah sekali di surat Al-Fatihah ini ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin belum kita tahu ya. Diantaranya mungkin kata Rob itu ternyata sangat luas Ustaz ya. Tidak hanya diartikan Tuhan gitu. Tetapi juga yang menciptakan, mengatur, dan memberi nikmat tadi ya. Di tafsir tersebut dijelahkan seperti itu. Dan insya Allah masih akan ada banyak sekali faidah-faidah berikutnya. Di surat-surat berikutnya. Insya Allah akan kita kaji bersama lagi di pertemuan berikutnya besok insya Allah. Semoga kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kajian tafsir ini sampai selesai. Mungkin cukup sekian dari kami. Ustaz kami ucapkan jazak Allah khairan atas ilmunya kepada jamaah sekalian. Semoga senantiasa kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Kita tutup dengan doa ke Fartul Majlis. Subhanakallahumma wa biyamdika. Asyadu ala ilahi ilanta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fartul bagi para peserta bisa meninggalkan room zoom ini. Fartul.